Intro Kasus pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di kota Sibolga terus bertambah sejak ditemukannya 4 orang warga Sibolga terpapar COVID-19 pada 4 Februari lalu dan per tanggal 10 Februari 2022, pasien COVID-19 sudah sebanyak 12 orang. Namun, usai ditemukannya 4 warga kota Sibolga terpapar COVID-19, saat gas penanggulangan COVID-19 semakin gencar melakukan tracing, pelacakan terhadap kontak erat pasien, sehingga pada saat ini ditemukan sudah ada sebanyak 12 orang pasien COVID-19 warga kota Sibolga. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Sriwayuni menjelaskan, saat ini ke-12 pasien masih menjalani perawatan medis dan isolasi mandiri, namun ditegaskannya, keseluruhan pasien tidak terpapar positif COVID-19 varian Omikron. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Kepala Bidang, sudah terkonfirmasi positif atau tidak. Nah, kemudian ada juga yang memang ini adalah hasil dari tracing teman-teman. Jadi memang dia kontak erat dari pasien yang terkonfirmasi positif. Nah, jadi perlu kami sampaikan, untuk kasus terkonfirmasi positif di kota Sibolga ini, belum ada yang untuk varian Omikron. Selanjutnya dihimbau kepada seluruh masyarakat, meskipun sudah mendapatkan vaksin, agar tidak eforia dengan keadaan. Namun harus tetap ketat mematuhi aturan protokol kesehatan saat beraktifitas. Tim Liputan Indos TV memberitakan.